Ya, masih bersama kami di Ayu sepagi pemirsa, tingginya permintaan ayam dan juga daging saat Ramadan. Membuat harganya naik tajam di beberapa wilayah di tanah air. Nah, di Kudus, Jawa Tengah, harga ayam potong mencapai Rp32.000 per kilogram ya. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, harga daging sapi menembus angka Rp120.000 per kilogram. Di pasar tradisional Bitingan, Kudus, Jawa Tengah, harga ayam potong yang semula Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga ayam potong dipicu permintaan konsumen yang meningkat sejak memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya harganya? Harga Rp28.000-Rp27.000. Sementara di beberapa pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah, harga daging sapi menembus Rp120.000. Dari sebelumnya Rp110.000 per kilogram. Pedagang menduga melonjaknya harga daging ini akibat meningkatnya konsumsi masyarakat saat Ramadan. Pedagang mengeluhkan tingginya harga daging sapi yang membuat dagangan mereka sepi pembeli. Menurut pedagang, pembeli enggan membeli daging dengan harga cukup tinggi, karena sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Sementara itu, di tengah melonjaknya harga ayam dan daging sapi, aparat kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakaheni, Lampung Selatan, bekerja sama dengan balai karantina pertanian, berhasil menggagalkan penyelundupan 2 ton daging celeng. Daging celeng yang diangkut menggunakan kendaraan truk Fuso ini, diamankan petugas saat akan menyeberang ke Pulau Jawa. Untuk mengelabui petugas, daging celeng dalam kemasan kardus dilapisi karung bercampur muatan bahan tisu, dan ditutup terpal. Daging yang berasal dari Jambi ini rencananya akan dikirim ke Serang, Banten. Kuat dugaan, daging celeng ini akan dioplos dengan daging sapi, saat Ramadan ini hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sopir dan kendaraan diamankan petugas untuk proses penyidikan lebih lanjut, sementara daging celeng rencananya akan dimusnahkan. Maka itu kita terus koordinasi sama anggota GASKP, mohon bantuan untuk mengamankan petugas tersebut. Ini Liputan MNC Media memberitakan.